Saya kira ini sangat penting dan amat penting, karena apa? Karena menurut data yang saya dapatkan, misalkan kita lihat dari International Telecommunication Union atau ITU. Nah kita ini belum, bahasanya belum menerapkan digitalisasi penyiaran, sedangkan negara-negara lain di Asia Tenggara itu sudah menerapkan digitalisasi penyiaran. Maka Indonesia sangat tertinggal untuk digitalisasi penyiaran ini. Maka kita mesti mendorong sebagai aktivis dan sebagai generasi milenial untuk mengingatkan kepada pemangku kebijakan agar apa yang sudah kita lakukan selama ini, baik itu dari profesi aktivis maupun dari media, untuk kemajuan bangsa dan negara harus ada transformasi, harus ada perubahan. Karena jika tidak ada perubahan, maka kita akan tertinggal oleh negara-negara di Asia. Misalkan kita ketahui di digitalisasi ini, dibahas di rapat DPR RI, di Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, yang sahabat-sahabat kemarin kaji dan mendalam, Kaisara mendalam tentang Undang-Undang Omnibus Law Cluster di Penyiaran. Nah itu tertuang pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang penyiaran. Nah ini banyak sekali memang polemik dan banyak sekali masukan-masukan dan dialektika baik dari pemaku jabatan ataupun dari stakeholder-stakeholder lainnya. Tapi pada dasarnya, kami sebagai generasi milenial, ini merupakan beban moral kami agar kami ke depan menikmati yang namanya aset digital. Karena yang namanya aset digital sangat penting dan ini amat penting untuk kita ketahui bersama. Jika kita tidak mampu untuk merespon perubahan secara radikal ini, maka kita akan tertinggal baik itu oleh negara lain meskipun kita terus-terus menerus berusaha. Nah oleh sebab itu saya kira kami sebagai generasi milenial mengharapkan kepada para pemangku kebijakan, para stakeholder, kemudian para pemikir di bidang Undang-Undang untuk cepat dalam mengantisipasi dan untuk cepat dalam menyelesaikan problematika bangsa di bidang penyiaran. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya.